pendakian umum di era milenial saat ini menjamur dan marak hampir di semua kalangan entah lantaran hobi semata atau terobsesi sebuah film diajak teman atau sekedar ingin coba-coba tapi ingatlah untuk menjadi seorang pendaki sejati harus dibekali dengan pengetahuan tentang alam baiknya ikuti pembekalan dasar pendakian dengan mengikuti organisasi pencinta alam materi yang akan didapat jika mengikuti pendidikan dasar pendakian salah satunya adalah survival atau bertahan hidup di hutan rimba dan resiko kematian harus siap diterima ketika ujung sepatu mulai menapaki sebuah gunung berikut beberapa kisah kematian pendakian tanpa dibekali logistik dan perlengkapan dasar pendakian November 1972 Sutirto 26 tahun mahasiswa jurusan teknik tambang ITB Bandung tewas ditemukan di hulu sungai Cipendawa seperti yang dikisahkan beberapa waktu lalu channel Jayaguru Adventure salah satu jalur ilegal adalah melalui Cipendawa Sutirto dikabarkan hilang melalui radio orari organisasi amatir radio Indonesia salah seorang teman mahasiswa ITB Bandung setelah dua hari Sutirto belum terlihat kembali kuliah jejak hilang mahasiswa berusia 26 tahun itu mengarah ke utara lembah surya kencana pola jejak jika menurun curam tampak menghindari dan memutar melingkari lalu kembali ke kali tersebut setirto ditemukan di bawah tebing hulu sungai Cipendawa dan dipastikan tergelincir jatuh dari atas tebing tas ransel yang dibawanya tak ditemukan logistik dan perlengkapan baju hangat sehalai pun Agustus tahun 1978 Petrus Gumelar dinyatakan hilang kesasar lelah dan kedinginan mahasiswa jurusan elektro tingkat 1 fakultas teknik Ukrida ditemukan tak bernyawa di kaki gunung gumuruh bersebelahan dengan bukit sukaratu Petrus Gumelar 20 tahun mendaki melalui pintu Cibodas tanpa perbekalan dasar setelah dari puncak Petrus Gumelar melanjutkan ke lembah surya kencana alun-alun barat Petrus berencana turun melalui jalur selabintana namun langkah kakinya justru mengarah ke punggung gumuruh dan sukaratu mahasiswa itu tersesat lelah dan kedinginan Petrus Gumelar ditemukan bersandar pada batang pohon tubuhnya kaku tak ditemukan baju penghamat dan makanan sedikitpun September 1979 Edi pelajar STM pelita Jakarta berusia 18 tahun mendaki seorang diri tanpa perbekalan dasar dia ditemukan tim SAR mission rescue saat itu pelajar itu diduga salah mengambil jalur turun hingga masuk ke riba gumuruh yang masih ekstrim Edi ditemukan di titik yang sama saat Petrus Gumelar ditemukan tahun 1978 sebuah teka-teki misteri gunung gumuruh yang masih misterius Oktober 1979 Selamet Rahardi pelajar kelas 3 SMA Negeri 37 sesesat saat mendaki pihak jalur selabintana Selamet yang berusia 19 tahun masih ditemukan dalam keadaan hidup kemudian oleh tim penyelamat dalam kondisi kedinginan dan kelaparan pelajar itu kemudian diusung tim penyelamat namun naas saat melewati tebing lembah cinumpang tali pengaman untuk mengikat surpaipor terlepas bulan Mei tahun 1980 Dede Liong Fat dan Jeffrey Paulus pelajar SMP Tanjung Priuk kedua pelajar tersebut mendaki dari pintu Cibodas mereka berhasil melewati puncak gunung gede kemudian turun ke lembah surya kencana namun karena perbekalan yang dibawa ala kadarnya kedua pelajar tersebut mengalami hipotermia kedua remaja itu ditemukan tewas 300 meter dari jalan setapak surya kencana arah sarongge dalam keadaan melipat dutut karena kedinginan Oktober 1982 Isnu Sugiyarto pelajar SMA 3 Jakarta mulai pendakian dari jalur Gunung Putri ditemukan tak bernyawa di jalur setapak surya kencana arah sarongge pelajar berusia 19 tahun itu tak membawa perlengkapan yang memadai saat pendakian di tubuhnya hanya ditemukan tas selempang yang berisi pakaian tanpa makanan Oktober 1984 Han Doko Sugito mahasiswa Universitas Trisakti jurusan perminyakan memulai pendakian melalui jalur kebodas dengan tujuan puncak Gunung Pangrango mahasiswa berusia 20 tahun itu ditemukan tak bernyawa di puncak Pangrango karena kelelahan dan terserang hipotermia itulah kisah kematian pendakian lawas di era 70-an sampai 80-an berbekal nekat dan nyeli besar untuk menaklukkan sebuah gunung tanpa perlengkapan dasar pendakian sama saja dengan mengantarkan nyawa ingat saat ujung sepatu sudah merayapi setapak batu gunung disitulah keikhlasan seorang pendaki mengalami resiko kematian jangan mengambil apapun kecuali gambar jangan membunuh apapun kecuali waktu jangan meninggalkan apapun kecuali jejak salam lestari